Biji lu men Halo semua Balik dengan gue lagi Moge Gue masih ada di PitGuard 51 Lagi-lagi PitGuard 51 kedatangan motor yang keren banget Harley Davidson Ultra Elektra Poli Ini dia motornya Halo Harley Davidson Elektra Poli Memiliki kesamaan dengan Harley Davidson Elektra Glide Ultra Elite Free 2003 kemarin Secara engine dia sama Stroke-nya 102 Secara mesin juga lebar Teher-nya itu 95 mm Tenaga yang dihasilkan juga sama Tanki Bentuknya hampir sama Dengan paduan warna monotone Dengan aksen chrome pada bagian atasnya Dengan kapasitas tanknya sebesar 26 liter Untuk joknya Joknya dia hanya single seat Kas sebuah Harley Davidson Elektra Polis Sehingga tahun 2019 hanya single seat Di sini hanya berlapiskan plat untuk dudukan stop box Stop box-nya ini sebenarnya variasi Dari waktu kita membeli Elektra Polis Dia tidak dilengkapi oleh stop box Set box-nya ada kanan-kiri Cara membuka stop box-nya itu berbeda dengan Ultra Adversary kemarin Kalau Ultra kemarin kita bukanya dengan membuka bagian samping Di sebelah sini Jadi berbeda dengan memutar gagang yang ada di sini Diputar, diputar, diputar Diputar, diputar Diputar, ada terbuka Lebarnya cukup besar Kita lihat kanan-kiri sama dengan di Ultra Di bagian stop box-nya juga memiliki tiga lampu Tiga sisi lampu yang bernyala ketika strobo dinyalakan Di bagian depan Elektra Polis menggunakan strobo yang sama Seperti strobo yang dimiliki oleh Ultra Adversary Strobonya ada di kiri dan kanan Lampu digunakan sudah lampu Daymaker ukuran 10 in Lampunya cukup terang dan konsumsi listriknya cukup rendah Secara overall dari bagian depan dia sama Sok depannya masih teleskopik sama ukurannya Dia metateleskopiknya dengan Ultra Adversary kemarin Dilapisi juga dengan cover yang membuat kesan cukup besar Lalu untuk suspensi bagian belakang Dia menggunakan twin shock breaker dengan twin arm Shock breakernya itu bisa di-adjustable untuk tinggi dan rendahnya Dan juga untuk empuk dan kekerasan Tingkat kekerasan dan tingkat keempukannya bisa diatur secara adjustable Dengan menambahkan angin pada suspensinya Oh ya juga, tinggi jognya ini juga bisa diatur secara adjustable Dengan menambahkan angin pada bagian pentil Pentil, pentil di sitar sini Oh ya, biar lo lihat juga Yang perlu lo tahu ya dari sebuah mesin Harley Davidson Dari sebuah mesin Harley Davidson Touring adalah Mesin ini disini dilapisi dengan cover pada bagian atas motor Ini Lo bisa lihat Ini pelindung sangat berguna Ini untuk melindungi masa depan lo men Kenapa gue bilang masa depan lo? Ini buat melindungi Maaf ya, biji lo men Biji lo men Biji jijiji lo men Ini panas banget Alhasil dengan ditutupi ini Biji lo aman Jadi masa depan lo aman Tidak melepuh gara-gara di mesin Kalau cewek mah agak-gakak ada Cewek di belakang duduk Oh ya, biar lo tahu juga sebagai pengingat Kalau motor ini digerakkan oleh belt Tenaga motor ini disalurkan ke roda belakang Menggunakan sistem belt Tenaga mesinnya juga 67 HP Pada 6.000 RPM Mesin berkapasitas 1600 cc Dengan pendingin Olicooler Tapi dia juga tetap mengalalkan Air udara Untuk mendinginkan mesin tersebut Olicoolernya ada di sebelah sini Ada di bawah Elektropolis ini datang dengan beberapa Tulisan polis pada setiap sisinya Mulai di depan polis Lalu di sidebox kiri dan kanan Berputuskan polis Warna dari Harley Davidson elektropolis itu hanya satu Monotone Bilan warnanya juga banyak Tapi tetap hanya monotone Ini warnanya blue black Dimensi seperti yang tadi bilang tadi Dimensinya sama Ring depan belakang 16 Dia menggunakan ban streetwall Seperti yang saya bilang kemarin Streetwall itu hanya memiliki Garis putih yang kecil Di dinding bannya Berbeda dengan Electra Glide Ultra kemarin Dia memiliki ban whitewall Yang menutupi hampir keseluruhan Dinding ban motor tersebut Untuk depan Dia menggunakan dual disc Ukurannya 272 mm Untuk belakang sekitar 100 mm Hampir sama dengan Ultra kemarin Dan memang sebenarnya sama dengan Ultra yang kemarin Dia menggunakan Telek yang sama juga Menggunakan palang Sebanyak 10 palang Di bagian engine motor ini Juga sama seperti Versi Ultra Glide Anniversary kemarin Dia bermesin Stroke 102 Dengan diameter Seher atau diameter piston Sebesar 95 mm Yang membedakan Seperti saya bilang di awal tadi Versi Ultra Selalu membawa top box Pada bagian belakang Sedangkan pada Electra Dia menggunakan box kecil Menandakan bahwa Ini adalah versi Ultra Sebenarnya basicnya ini tidak ada Tidak ada itunya Tidak ada boxnya Tapi dia hanya Papan sebagai alas Di bawah box ini Dan yang paling penting adalah Dia tidak memiliki speaker Dan head unit Pada motor Electra Poli Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!